Apa saja 7 perubahan setelah update 24 Oktober? Kita akan bahas satu persatu ya Oke teman-teman, nah yang pertama event Halloween yang telah Konami hadirkan Nah ini untuk detail eventnya ya Oke mulai dari special login present, jadi teman-teman bisa dapet Kai Havertz ya Posisinya LB, lalu dari special login bonus teman-teman bisa dapet Jorginho ya Dan juga si Gabjes Kemudian, nah ada juga jersey khusus seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di edisi Halloween Waduh kece badai ya Kemudian, nah selain itu ada campaign objektifnya juga berhadiahkan avatar Lalu kalau kita lihat lebih jelas ya Ada satu random booster yang bisa kita dapatkan ya dari campaign objektif ini Lalu, nah selain booster itu ada skill keahlian ya Sebanyak satu kali, lalu booster posisi juga satu kali Ada hadiah koin sebanyak 100 koin Next, ada program pelatihan 128 ribu teman-teman Yang terakhir ada GP sebanyak 140 ribu itu semua Bisa kita dapatkan dari campaign objektif dengan cara teman-teman menyelesaikan semua misi yang ada di campaign objektif edisi Halloween Selain itu, dari ajang tour teman-teman bisa dapat satu item skill, satu item booster posisi Lalu ada 30 ribu program pelatihan Lalu yang terakhir ada 40 ribu GP Dari acara tema pun ada random booster dua kali Dan ada 40 ribu program pelatihan Sayangnya di acara tema ini, koinnya nggak ada nih ya Sepi guys, nggak ada koin cuy Ya Allah, Konami, Konami Cuma 100 koin aja dong Suwe, suwe emang ya Masih bagusan event 800 juta download Tapi nggak apa-apa lah ya Bersyukur, segitu juga udah ngeluarin event ya Daripada nggak sama sekali Untuk tanggal pengklaiman main-main gratis dari event Halloween ya Untuk Jorginho udah bisa kalian klaim dari tanggal 24 Oktober termasuk Kai Havers tadi Terus untuk Gabjes kalian harus nunggu tuh di 31 Oktober untuk mengklaim sodara Gabjes ini ya Nah berikutnya ini informasinya untuk gaya bermain Jorginho Gol pocar teman-teman Ideh kelas Dan dia hanya bisa jadi CF aja Meskipun dia posisi utamanya kan di tengah ya Tapi dia cuma bisa jadi CF untuk edisi kartu yang ini ya Nah berikut untuk rekomendasi racikannya ya Untuk max nyampe 96 Edisi gol pocar 8-4, 12-4-4 Maka dapet finishing 99 Dan juga keseimbangannya 94 Cuma boyot ya 76 dan dribbling juga 78 ya Bukan tipikal striker seperti Mbappe ya teman-teman ya Maksudnya Konami tidak memberikan statistik Yang menjadikan striker itu bisa lari gacor ya Ini cuma finishing aja Dan ditambah kalau teman-teman sering ngetes dia nendang jarak jauh ya Dia punya diving shot yang pertama Kemudian ada first time shot juga Knuckle shot juga ada Long range color alias lengkung jarak jauh Ataupun shooting jarak jauh bisa Rising shot juga ada Kita tahu kombinasi roomnya itu bisa gacor antara Long range shooting dan juga rising shot Si Jorginya punya teman-teman Bisa dites tuh jarak jauhnya ya Seperti itu Lalu ada Kai Havers Nah untuk racikannya 4-4-4, 12-4-7 Maxnya nyampe 97 di posisi LB Hanya di posisi LB saja Dengan game bermain offensive wingback ya Untuk statistiknya Apakah bagus dan menunjang untuk seorang LB ya Kalau teman-teman lihat sih Ya untuk offensive wingback bagus lah ya Termasuk dari LB nya 80-an 83 itu tuh udah enak tuh Ngasih umpannya ya Tapi nah defense ini nih ya Sebenarnya masih ada offensive wingback Yang lainnya yang lebih gacor ketimbang si Kai Havers Ya namanya juga kartu broken card lah ya Seperti itu Dari speed sama stamina Bagus tuh ya Nah ini untuk skill-skill dari si Kai Havers ya Ada skill sliding tackle Areal superiority Dan juga blocker Main marking juga ada teman-teman ya Seperti itu Intersepsi, pinpoint crossing Secara skill sih lengkap ya Untuk seorang posisi LB Dengan offensive fullback ya Lalu nah tadi Event Halloween sudah beres Sekarang kita bahas money arsenal pack Seperti yang udah kita bahas sebelumnya Konami potensial bisa menghadirkan paket klub ya Dan ternyata menghadirkan guys ya Konami telah menghadirkan Satu paket aja Cuma arsenal aja ya Di edisi bulan Oktober ini Dan ada manager booster Double booster coy Artetanya gila banget ya Super-super gacor Terus ada 11 pemain Yang bisa kalian dapatkan Kalau kalian membeli paket arsenal ini Seharga 1500 coin ya Kalau ditanya worth it gak bang? Udah pasti worth it ya Karena dari segi manager double booster Lalu kalian dapat pemain-pemain yang gacor Di edisi kali ini ya Di musim kali ini guys Mereka semua gacor-gacor guys Nah termasuk untuk Kemampuan si Arteta ini Bagus di long ball counter Alias serangan balik ya Oke nah kemudian Untuk boosternya pun ada dua Ada akselerasi Kita tahu banyak banget pemain yang bisa Boosternya itu naik Gara-gara akselerasinya ditambah sama manager ya Lalu tiger positionnya Nah tiger position buat apa? Buat muter-muter Tanpa speed itu enak banget guys Kalau di booster juga Makin mantep guys Seperti itu Makanya itu worth it banget Arteta ya Oke terus Nah selain pack Arteta Yang gacor banget POTW 24 Oktober Juga gak kalah gacor nih guys Nah Ini untuk pemain-pemainnya ya Termasuk Leo Angkaramesi Dan juga Haji Ken Yang Menjadi booster POTW kali ini ya Itu gacor banget Apalagi Ken punya long range shooting Dan juga Messi super sub Gila banget ya Oke nah ini untuk detail Statistik Leo Angkaramesi Dengan max 102 Gaya bermain Roaming flank Alias sayap penjelajah Waduh banyak banget yang birunya ya Emang The God satu ini ya Cuma kalau speed 80 guys Kurang Makanya dia tuh bagusnya Selain kalau di RWF Buat pressing-pressing Itu di AMF Ataupun di SS ya Bukan untuk Spesialis lari sih sebenernya Buat nge-dribble Oke nah terus Untuk Haji Ken Seperti biasa Kalau kalian yang gak bisa Pake striker Yang gak bisa lari ya Otomatis Kurang worth it Cuma Kalau kalian yang bisa Pake striker yang Badannya berat gitu kan Balik badan doang Sekalinya nendang Langsung masuk Itu gacor ya Oke terus ada Bart Verbruggen Nah kalau kalian yang dapet Keeper Dari Brighton ya Oke Nah ini gacor banget nih guys ya Statistiknya Widih mantep 90 Ke atas Ya kurang catching aja sih Lalu ada Victor Ossiman Salto Otomatis Kalian kalau Dapet ya Kalau dapet si Ossiman Jangan dijual Karena dia bagus banget Offensive-nya Speed-nya Kicking power-nya Jumping-nya Finishing Hader Waduh mantep dah pokoknya ya Mungkin sekali dia bisa Salto ya Mungkin ketika kalian Mainin dia Oke lalu untuk Showtime Liga Jepang Juga hadir ya Oke nah ini untuk Pemain-pemainnya Terserah kalian mau gacor atau enggak ya Lalu ada event Region India Ini hanya untuk Region India saja ya Nah ini untuk detail hadiahnya ya Ada Item highlight Dan juga ada Jersey Edisi diwali 24 ya Seperti itu Ini untuk pemainnya ya Nah ini untuk pemainnya Ada Inspektur Gupret Singh Inspektur Lailian Juala Ada juga Inspektur Sahal Inspektur Rahul Dan juga Inspektur Tapa Oke berikutnya Untuk bocoran Epic Senin Nah Konami juga telah Merilis Bocoran Epic nih guys Untuk di hari Senin nanti Ada 3 epic Yang bakal Konami rilis Yaitu Berbatov Kemudian yang kedua ada Dennis Bergkamp Blitzkuller Next ada Dennis Lau Nah untuk sisanya Untuk highlightnya Ada Jedun Sancho Yang gacor-gacor ya Ada Nketiah Ada Foden Kemudian ada si Aduh siapa nih Striker nih Gue lupa namanya Oke itulah ya Seperti itu Nah untuk epicnya Dipastikan 3 orang ini ya Dan untuk si Bergkamp Itu Blitzkuller Teman-teman ya Oke Anjay Mantap nih ya Oke Jadi untuk kalian yang masih Atau Mengincar MSN Masih ada waktu untuk nabung ya Seperti itu Oke nah itu saja untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Sampai akhir video Jika bermanfaat silahkan share video ini Ke teman kalian yang pada main E-Football juga Teman-teman ya See you on the next video guys Mantap banget Super-super gacor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya